Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan teman-teman saya Yaitu ada Mesi Widya Stuti, Muhammad Nur Aziz Dugrawati Ratna dan Naftalina Ule Untuk yang pertama itu kan Observasi karakteristik peserta didik Kelas 12 MIPA SMA Negeri 9 Semarang Nah untuk suku Suku di kelas 12 MIPA Itu ada yang suku Jawa, Sunda Dan Betawi Kemudian untuk agamanya itu ada yang Beragama Islam, Kristen, dan Katolik Lalu untuk gaya belajarnya Peserta didik ada yang memiliki Gaya belajar visual, auditory, estetik Lalu reading and writing Selanjutnya untuk bahasa yang digunakan Ketika sehari-hari yaitu Mereka yang menggunakan bahasa Indonesia Ada juga yang menggunakan bahasa daerah Selanjutnya observasi Menganalisis karakteristik peserta didik Nah untuk permasalahannya itu Kurangnya minat dan motivasi belajar Dari peserta didik Untuk minat dan motivasi belajar Peserta didik kelas 12 MIPA SMA Negeri 9 Semarang Nah berdasarkan hasil observasi Tergolong dalam kategori sedang Hal ini terlihat ketika Jangan pelajaran berlangsung Dan ketika guru sedang menjelaskan materi Di depan kelas Beberapa peserta didik ada yang Sibuk sendiri Seperti ada yang mengobrol dengan teman-temannya Terus juga ada yang bermain Handphone atau HP Ada juga yang bermain game Saat pembelajaran Nah hal ini tuh membuat Mereka tidak fokus dalam pembelajaran Lalu ada juga yang Tidak menerjakan tugas Dari guru Bahkan ada juga yang Tertidur di kelas Atau mengantuk Untuk gaya belajarnya Berdasarkan dari Hasil angket profiling Peserta didik Menunjukkan bahwa Gaya belajar Kelas 12 MIPA Ada yang memiliki Gaya belajar visual Dengan melihat Membaca Mengamati gambar Lalu ada juga yang Memiliki gaya belajar Auditori Yaitu mendengarkan Penjelasan Ada juga yang memiliki Gaya belajar kinestetik Dengan gerakan Atau praktik Lalu ada juga yang Memiliki gaya belajar Reading and writing Membaca dan menulis Nah mayoritas Peserta didik itu Lebih Suka dengan Gaya belajar Cara visual Kemudian untuk Motivasi belajarnya Berdasarkan dari Hasil angket Profiling Peserta didik Menunjukkan Bahwa pada gambar 1 Itu pada Hasil angketnya 62,1% Peserta didik Merasa semangat Mengikuti Pembelajaran Di sekolah Dan 37,9% Peserta didik Tidak merasa Semangat Mengikuti Pembelajaran Di sekolah Maka dari itu Peserta didik Tidak pantang Menyerah dalam Belajar Sedangkan pada gambar 2 37,9% Peserta didik Sudah belajar Materi Yang akan Dibahas Di sekolah Dan 62,1% Peserta didik Tidak belajar Materi Yang akan Dibahas Di sekolah Maka dari itu Mayoritas Peserta didik Tidak belajar Materi Yang akan Dibahas Di sekolah Dan belum Sepenuhnya Siap mengikuti Pembelajaran Nah ini RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang telah Kami membuat Pada RPP Ini menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Masalah Lalu Untuk Pendekatannya Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi Karena Peserta didik Itu kan Memiliki Karakteristik Yang berbeda Nah Untuk itu Kami juga Membuatnya Itu Pendekatannya Berdiferensiasi Baik berdiferensiasi Konten Proses Maupun Produknya Kemudian Untuk Pendekatannya Juga Menggunakan TV ACK Dengan Menekankan Pada Teknologi Untuk Teknologi Yang kami Gunakan Itu ada Mentimeter Kahoot Google Form Dan Lain-lain Kemudian Untuk Metode Pembelajarannya Yang paling Dominan Itu Menggunakan Metode Diskusi Dan Windows Shopping Karena Digunakan Windows Shopping Ini Untuk Memberikan Kesempatan Bagi Pesat Didik Yang Memiliki Gaya Belajar Yang Berbeda Beda Nah Dengan Adanya Metode Windows Shopping Ini Diharapkan Semua Pesat Didik Terlipat Aktif Ketika Pembelajaran Pembelajar Ini Tampilan Tampilan Dari RPP Selanjutnya Untuk Output Yang Telah Dibuat Berikut Beberapa Produk Yang Kami Gunakan Untuk Mengatasi Permasalahan Pada Observasi PPL1 SMA 69 Semarang Dan Hasil Produk Peserta Didik Pada Pembelajaran Berdiferensiasi Yang Pertama Itu ada PowerPoint Atau PPT Yang Dibuat Oleh Kami Sebagai Media Pembelajaran Lalu Juga Ada Lembar Kerja Peserta Didik Atau LKPD Ini Juga Dibuat Kami Untuk Media Pembelajaran Peserta Didik Lalu Untuk Video Pembelajarannya Ini Video Pembelajarannya Juga Kami Menyediakan Juga Lalu Juga Pada Pembelajaran Berdiferensiasi Kami Juga Menyediakan Memberikan Kesempatan Bagi Peserta Didik Untuk Membuat Produknya Itu Menggunakan Video Pembelajaran Maupun Juga Ada Yang Menggunakan Infografis Nah Ini Tampilan Dari Output Produknya Yang Ini PowerPoint Kimia Unsur Yang Dibuat Oleh Kami Lalu Ini Video Pembelajaran Yang Dibuat Oleh Peserta Didik Di Tampilan LKPD Nya Cover Dari LKPD Nya Dan Ini Tampilan Dari Infografis Untuk Kesimpulannya Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Atau PPL1 Yang Yang Telah Dilaksanakan Di SMA Negeri Sembilan Semarang Ditemukan Beberapa Kasus Atau Permasalahan Peserta Didik Yang Memiliki Kekurangan Minat Belajaran Yang Dibuktikan Dari Kurang Bersemangatnya Peserta Didik Dalam Mengikuti Pembelajaran Dimana Peserta Didik Ada Yang Tidak Belajar Lebih Dahulu Ketika Sebelum Pembelajar Berlangsung Lalu Perilaku Ini Ditunjukkan Juga Beberapa Fenomena Di Kelas 12 MIPA Dimana Beberapa Peserta Didik Ada Yang Tidur Di Kelas Terus Mengantuk Kemudian Ada Juga Yang Ketika Izin Keluar Kelas Itu Sengaja Dilama Lama Lain Lalu Ada Yang Kurang Fokus Dalam Mengikuti Pembelajaran Ada Juga Yang Tidak Mengikuti Pembelajaran Dengan Baik Karena Mereka Asik Sendiri Atau Sibuk Sendiri Ada Yang Bermain Handphone Atau Mengobrol Dengan Teman Temannya Nah Perilaku Ini Kan Sebenarnya Termasuk Dalam Rendahnya Minat Belajar Atau Motivasi Belajar Dari Peserta Didik Pada Situasi Belajar Mengajar Di Sekolah Peserta Didik Yang Berminat Terhadap Suatu Mata Belajaran Tentu Pastinya Akan Lebih Cenderung Untuk Memusatkan Perhatian Secara Terus Menerus Selama Pembelajaran Berlangsung Nah Oleh karena Itu Sebagai Seorang Guru Kita Harus Bisa Untuk Membuat Peserta Didiknya Itu Tertarik Untuk Membelajari Materi Contohnya Guru Kimia Otomatis Juga Harus Membuat Inovasi Atau Mungkin Media Pembelajarannya Itu Dikreasikan Divariasikan Agar Peserta Diknya Itu Tertarik Untuk Mempelajari Materi Kimia Oke Terima kasih Demikian Video Dari Pameran Akhir Perkulian Yang Telah Saya Buat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh